Yang membuat saya aneh teman-teman, kenapa si Rocky Gerung ini, dia kok marah ya, saat keinginannya ini tidak tercapai. Daripada om Rocky Gerung marah-marah, kalau misalnya om Rocky Gerung mau mencalonkan diri sebagai presiden. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri, fleksibilitas itu yang paling penting, kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri lewat cara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, salve, hom swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, ada sebuah berita yang saya lihat. Di mana Rocky Gerung, jadi orang ini frustasi karena gugatan presidensial threshold 20% ditolak lagi. Saya jadinya heran dengan orang ini. Anggota partai bukan, pemimpin sebuah partai bukan, tetapi dia yang frustasi ketika PT 20% itu ditolak. Nah seharusnya kalau om Rocky Gerung ini mau atau ingin mencalonkan diri sebagai presiden, ya beliau harus mencari dukungan. Nah, agar cita-citanya menjadi presiden Republik Indonesia itu bisa tercapai. Dan mungkin beliau ini, dia berharap bahwa presidensial threshold ini bisa turun di bawah 20%. Oh iya teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa presidensial threshold ini adalah, itu dibuat pada zamannya Bapak SBY dulu. Jadi, kalau ada orang yang bilang bahwa presidensial threshold itu dibuat pada era kepemimpinan Jokowi, itu salah besar ya. Jadi, dulu presiden SBY itu membuat presidensial threshold menjadi 20% itu, itu semata-mata demi memuluskan kekuasaannya. Jadi, sekarang banyak partai yang merasa bahwa mereka dirugikan oleh aturan ini. Jadi, menurut saya ketimbang gugat KMK, akan lebih bagusnya tanyakan ke mantan dulu. Sambil mendengarkan lagu-lagu keprihatinan, kira-kira kenapa sang mantan dulu membuat presidensial threshold itu menjadi 20%. Nah, Roky Gerung ini protes dan ngamuk-ngamuk. Dia komplain bahwa kesekian kalinya MK ini menolak gugatan presidensial threshold itu 20%. Katanya ini terlalu tinggi, sehingga menghambat partai-partai kecil untuk mencalonkan kadernya. Teman-teman bisa bayangkan kalau presidensial threshold itu 0%. Itu kira-kira pemilu ini bisa dilakukan berapa putarannya? Karena kalau presidensial threshold itu 0%, maka semua partai yang ada akan mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dan perlu juga teman-teman ketahui, pemilu itu yang membiayai itu adalah negara, bukan partai. Jadi kalau pemilu itu bisa dengan 2 putaran, 3 putaran, maka biaya yang keluar itu akan semakin besar. Hal inilah yang mendasari kenapa presidensial threshold itu harus 20%. Kenapa berulang kali MK menolak gugatan ini? Saya kira ini lebih kepada menghemat biaya saat pemilihan umum. Ya kalau biaya untuk pemilu itu dikumpulkan oleh partai-partai yang ada, ya menurut saya, saya rasa tidak menjadi persoalan. Lucunya lagi si Roki Gerung ini dia bilang bahwa MK ini menjadi batu sandungan bagi pihak-pihak yang ingin menggugat ambang batas presidensial threshold. Katanya MK ini menghambat hak bagi calon-calon potensial yang ingin maju jadi capres. Kira-kira siapa ya? Calon-calon potensial. Apakah Roki Gerung juga termasuk calon potensial? Ah saya rasa tidak lah. Roki Gerung ini kan orangnya suka membuat sesuatu yang gampang jadi sulit dan yang sulit menjadi lebih sulit. Lalu Roki Gerung katakan bahwa MK ini buta terhadap filosofinya sendiri. Ya iyalah, cara kamu ngomong saja terlalu bolak-balik. Ya pasti orang akan pusing. Makanya kenapa saya katakan bahwa Roki Gerung ini selalu mempersulit sesuatu yang mudah. Dan sesuatu yang sulit dibuatnya lebih sulit lagi. Yang membuat saya aneh teman-teman. Kenapa si Roki Gerung ini dia kok marah ya? Saat keinginannya ini tidak tercapai. Daripada Om Roki Gerung marah-marah. Kalau misalnya Om Roki Gerung mau mencalonkan diri sebagai presiden. Ya minimal Om Roki Gerung harus ada 20% dari partai yang bersangkutan. Ya kejarlah target itu. Jangan fokus ke hal-hal yang lain. Kalau 20% itu saja tidak bisa anda raih. Artinya apa? Om Roki Gerung itu memang tidak dipercaya oleh rakyat. Kalau rakyat percaya dengan sebuah partai. Angka 20% itu menurut saya tidak terlalu sulit kok. Kita lihat PDIP dulu juga bisa ambil alih kejayaan dari demokrat kok. Kalau tidak dipercaya rakyat. Atas dasar apa? Om Roki Gerung mau nyapres. Atau mau mencalonkan diri sebagai calon presiden. Apakah atas dasar menguat tembok? Atau tidak tahu malu? Kalau ada yang nyapres. Lihat dulu partai sendiri. Sudah dipercaya oleh rakyat atau tidak? Ya kalau partainya tidak dipercaya oleh rakyat. Jangan paksa dirilah. Saya kira Om Roki Gerung ini gagal paham ya. Entah mungkin nalarnya sudah rusak. Dulu kita tahu bahwa gugatan presidensial threshold sudah ditolak belasan kali. Lalu atas dasar apa? Gugatan ini tiba-tiba bakal diterima dengan materi yang sama. Ini kan lucu. Sudah pernah ditolak. Tetapi masih mau gugat lagi. Aduh. Aduh.